Assalamualaikum, hai jumpa lagi di channel dapur bundar ini di video kali ini dapur bundar ini mau berbagi resep yang bisa menambah makan kita atau napsu makan kita ya yaitu balado teri nah bagaimana cara buatnya? simak video ini sampai selesai jangan lupa seperti biasa subscribe, komen, like, and share, tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari dapur bundar ini nah ini ya teman-teman ini bikin menggugah selera makan apalagi dimakan dengan sayur asam nah yuk simak videonya sampai selesai nah disini ada bahan-bahannya teman-teman ada ikan teri setengah kilogram udah saya cuci bersih disini ada tapi bagian kepala tidak saya buang ya saya tetap pakai aja disini ada cabai kurang lebih 1 on ya cabai merah keting tomat yang kecil aja 1 buah bawang merah 8 siung bawang putih 2 siung nah disini untuk cabainya akan nanti saya blender aja enaknya diulek ya teman-teman saya mempersikap waktu dan terinya akan nanti saya goreng dulu nah ini akan saya blender aja seperti ini nah biar mempermudah kita akan kasih minyak sedikit aja ya jangan pakai air ya teman-teman nanti cabainya basi ya dan juga tidak crispy lagi kalau dimakan terinya nah ini udah jadi siap kita panaskan wajan kita masukin minyak secukupnya kita akan goreng dulu terinya tadi ya kalau minyaknya udah dirasa sudah panas langsung dimasukin terinya nah ini boleh teman-teman goreng semua atau separoh ini saya akan goreng semuanya aja nah seperti ini minyaknya gak terlalu panas tadi teman-teman tidak apa-apa biar gak mencetor atau kecipratan minyak panasnya ini akan kita diamkan sampai bagian bawahnya itu kering ya nah ini diaduk sesekali diaduk ya teman-teman nah kalau teman-teman pengen garing bisa sedikit garing atau pengen sedikit alot bisa ya cukup seperti ini aja bisa diangkat ini saya pengen seperti agak garing sedikit nah ini akan saya diamkan nah dirasa sudah kuning seperti ini coklat seperti ini sudah garing ya ini bisa diangkat nah seperti ini ya nah untuk minyaknya ini nanti saya akan pakai sedikit aja tetap saya masih pakai minyak bekas goreng ikan teri ini ya biar nanti rasanya lebih gurih nanti akan saya kurangin sedikit nah dirasa sudah saya kurangin ini sudah saya kurangin ya langsung dimasukin cabai yang sudah kita blender tadi teman-teman boleh diulek ya lebih enak diulek sebenarnya cuma saya mempersingkat waktu aja nah seperti ini diaduk minyaknya jangan terlalu banyak ya kurang lebih 3-4 sendok makan aja karena tadi di penggopas kita menghaluskan gumbu apa cabainya sudah dikasih minyak ya jadi kira-kira aja 2-3 sendok makan dulu nah disini akan saya kasih garam sejumput aja kurang lebih seberapa sendok teh kurang saya kasih gula 1 sendok teh penyedap rasa sejumput ya teman-teman sedikit aja nah disini saya kasih kaldu kurang lebih seberapa sendok teh yang terlalu banyak sesuai selera teman-teman aja boleh pakai penyedap seperti saya sedikit kalau yang belado-belado saya selalu kasih ya teman-teman disini saya akan kasih daun jeruk 1,5 lembar atau 2 lembar ya teman-teman biar kenapa biar nanti wanginya harum bagi yang suka pakai daun jeruk boleh pakai bagi yang enggak boleh di skip ya disini ya nah warnanya udah mulai berubah ya teman-teman kita harus masak benar-benar tanak selalu saya kalau masak yang belado-belado seperti ini harus benar-benar tanak ya ini jangan lupa dicicip koreksi rasa nah tidak jem-jem ya langsung seperti itu aja dicolek sedikit langsung dicilat kayak gitu ya teman-teman nah ini rasa sudah harum dan wangi dan juga udah tanak seperti ini ya teman-teman warnanya juga udah berubah biar enggak cepat basi jadi harus benar-benar tanak dan juga nanti kan kadang-kadang perut pasangan kita atau keluarga kita enggak cocok makan cabai kalau mentah itu suka efeknya ke perut ya jadi kalau kita tanak masaknya juga enggak terlalu pedasnya juga berkurang dan di perut juga aman ya nah dirasa sudah seperti ini kita langsung masukin ikannya tadi nah begitu ikannya masuk matikan kompornya ya teman-teman nah baru diaduk seperti ini nah ini saya matikan kompornya saya aduk kenapa dimatikan kompornya biar nanti ikannya tetap crispy atau crunchy kita gigit boleh didiamkan dulu cabainya tadi selama 5 menit baru dimasukin ikannya bisa pakai metode seperti itu boleh seperti saya ini langsung dimasukin aja tapi dengan syarat matikan kompornya ini diaduk sampai tercampur rata dengan keadaan apinya udah mati ya teman-teman nah ini udah biasa sudah seperti ini hangi banget ya ini udah pengen makan siap kita sajikan ini cocok banget dimakan pakai sayur asam nah untuk sayur asamnya sendiri teman-teman bisa scroll ke bawah ya di video saya bagian bawah atau agung video saya itu ada sayur asam teman-teman nah sampai disini dulu video dari dapur bundar ini ikan teri cengki baladonya sudah jadi jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dukung terus channel dapur bundar ini semoga kedepannya lebih berkembang ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax